Intro Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel saya dan ini adalah About Sestra Oke semuanya, terima kasih banyak untuk menonton video ini untuk berhubungan dengan kami, dan hari ini saya tidak bersama Hai, saya Tikeba Wow, bisa! Cantik banget hari ini Kayak ratu, kayak prinses-prinses gitu loh Aduh kolak bayar Masya Allah Ya ga sih, ga abis tiga hari ini jadi Mencoba ini Mencoba Melembus istana, gimana gitu loh caranya Semoga video kali ini tonton juga Kenapa? Karena beberapa informasi yang kami dapatkan Beliau masih menonton Aduh Terima kasih banyak Terima kasih banyak Sudah menonton video kami, Masya Allah Terima kasih banyak Oke, istilahnya ada Dua buah video, namun ada beberapa video Namun ada beberapa slide juga yang akan kita tampilkan kali ini Lagi-lagi Apa yang menarik dari Malaysia, dari opini saya Itu Mereka suka membuat hashtag Mereka suka membuat hashtag Ada yang aku ingat, semoga ini benar Aku anak Malaysia, itu pasti juga bukan yang mister Ya kata aku anak Malaysia Kemudian semenjak PKP itu Aku juga notice kalau Banyak hashtag kayak Kita Jaga Kita Kita Jaga Kita Jangan Jangan Ini Kita Jaga Kita Sesama hal itu Oke bagus, keren banget sih Kemudian Rakyat Jaga Rakyat Hmm Kemudian Rakyat Berpisah Tiada Oh Aku buat Laika baru Apa? Tuhanku dan Tika Keren gak sih Wester? Tuhanku dan Tika Berpisah Tiada Ah Ya Allah Alfaat Oke Nah, itu beberapa contoh dari hashtag yang orang Malaysia buat Dan itu bukan tanpa alasan Namun itu bener-bener Selalu membuat mereka ingat Gitu loh mistika Rakyat Jaga Rakyat Kita Jaga Kita Seperti itu loh Bahwasanya Mereka memiliki Mereka gitu Mereka memiliki mereka gitu Jadi mereka bisa Count on themselves gitu The people around them Itu yang hebatnya gitu Enggak sembarang hashtag yang dibuat Namun tanpa mana Namun ini sangat berarti Lewat video kali ini juga Dengan hashtag Polis dan Malaysia berpisah Tiada Wow Yes Polis dan Malaysia berpisah Tiada Ini ada sebuah video viral Tentang bagaimana Kehebatan ataupun Sesuatu yang dilakukan oleh polis Dan ini goes viral Dan ini cukup Wow, touching banget Oh Without any further ado everyone Let's go to this video Last Sunday was like any other weekend For Corporal Arif Mohamad As he and his partner Betrolled the streets Near the Cecil Street Market In Georgetown To ensure traffic Move smoothly Okay That was when the 54 year Senior Policeman And Constable Mohamad Saiful Sir Derman Saw an elderly woman With two quad canes In her hands Struggling to cross the road From the junction Of Lebo McNair To the market Wow Oh 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 Wow To the police I just said To help her Or give the police To help my parents Who have said etc Copper Arif Who has been a policeman For more than 30 years 30 years Lots of cash As she wanted to go to the hospital To eat He had no idea that his gesture Which was shot by bystanders Would shoot him to see I don't believe this I don't believe this I feel like Sebak tau Sebak Saya fikir Saya buat ini untuk arah orang tua saya Polis dan masyarakat tepi Santiaga Ini ghost spiralnya itu Ya karena digendong itu Jarang bang Kalau kita lihat Lain-lain bangsa itu Dia tepuk tangan Bagi semangat kat saya Lepas tu dengan tangan kat dalam viral Jadi saya jadi sepak Jadi bersemangat lagi Untuk membuat Semangat-semangat yang boleh Saya Yang termampu lah Dan menaikkan nama pasukan saya Wow Kepala Arif added that Helping people in distress Can be done by the public And as Malaysians Everybody must be willing to help others Regardless of race and religion Wow Melintasi race Melintasi Melintasi Benar Dilakukan Dengan alasan Menolong Iya kemanusiaan Aku tuh bukan hanya memberikan Tapi benar-benar Keren banget Jadi tuh disini Terlihat sekali Kalau misalnya Seorang polisi itu Bukan Bukan untuk ditakuti Tapi ada polisi itu Untuk melindungi Ya kan Melayomi Melayani rakyat Benar gak mister Ya kan Selain membantu Melewati jalan Diangkat pakai tangan Benar Dikasih duit juga Keren banget sih Dia mengibaratkan Dan I'm helping I'm my own parents Iya Luar biasa sekali Kalau digendong Dikasih uang Wow Sangat luar biasa That's the thing Yang aku bilang tadi Di awal video Bahwasannya Orang Malaysia itu Gak takut gitu Kenapa Karena they own Malaysian people Dimanapun mereka Berada gitu Dan sedia untuk membantu Dan video ini Sebenarnya Dia gak tau Di videoin Tiba-tiba dia tau Oh ini ghost viral Kamu ghost viral Membantu Oh my god Niat dia bukan Untuk viral Untuk terkena Namun dia Niat dia bener-bener Tulus untuk membantu Untuk menunjukkan kepada orang Ini loh polisi Jiraja Malaysia Seperti ini Keren banget Jadi Sangat menginspirasi ya Mister Jadi memang Terlihat kalau polisi Memang sangat dekat Dengan rakyatnya ya Tidak untuk ditakut Iya iya Bukan untuk ditakut Keput Polisinya Kalau kita sih Lihat polisi itu Menakutkan Aduh Udah takut kayaknya udah Betul Tapi disini tuh kayaknya Udah nyaman Maksudnya Bener-bener melayani Melindungi Melayomi lah ya Betul Wow Jadi orang Ibu-ibu tadi Yang tua Yang jalan tuh Bener-bener Merasa terbantu ya Bener Masyarakat-masyarakat Yang ada di sekitar polisi Itu pun masih sangat terbantu Dengan keberadaan polisi Jiraja Malaysia Bener Namun tak hanya sampai disitu Mestika Bahwasannya orang Malaysia Menjaga orang Malaysia Kita jaga kita Rakyat jaga rakyat Seperti itu Ini kan polisi Oke wajarlah mungkin Namun ini adalah Kemarin Ada kabar Bahwasannya Di Twitter Itu booming banget Mestika ya Di Twitter Ya mengatakan bahwasannya LRT Malaysia sempat down Oho Dan apa yang terjadi Sedang trending Rakyat Malaysia Yang baik hati Untuk menawarkan Pertolongan Ada beberapa Tweetnya seperti ini Korang kalau balik Kerja dari Menara Maybank LRT Damai Or Seri Rampai Roger Roger Kabar-kabarin Dia bilang Kereta aku ada Lagi 2-3 Sehingga kosong Roger aku By today Sebab Kalau tak ada Aku naik motor Di esok Dia mau bawa mobil Dari rumah In case ada yang butuh In case ada yang bener-bener Bisa dia bantu Itu yang pertama Yang kedua Rakyat jaga rakyat Hashtagnya Ada sesiapa yang Nak gerak esok RT University Ke Pasar Seni Atau Sentul Atau KL Sentral Nak tumpang Boleh Jatong-tong Wow Keren banget Itu Pernah gak terjadi Di Indonesia Di Jakarta Kita sebutnya nebek Tapi Apa ada Kita tuh kayaknya Udah takut gitu Ada yang numpang Mobil kita di belakang Ini orangnya Betul Aduh Jadi kita Miat kita tuh Udah gak mau ngebantu Kenapa? Karena kita terlalu Was-wasnya Tapi ini keren banget Maksudnya Yang pertama Mengurangi kemacetan juga Karena pastikan Mereka satu mobil Bisa lebih dari Dua atau tiga orang Terus Wah Itu sangat membantu Sekalilah Coba dibaca ini Mistika Hai Anyone Tumpang esok onwards Except with Kat From UAM Universitas Malaya Mungkin To LRT Taman Melati After 4pm Can DM me Will pass by LRT Bangsat Can drop off you Can drop you off Along the way too Max 4 orang Priority for ladies Aku ikut deh Kalau ada di sana Ya kan Kamu laik mobil siapa dulu Ada yang mau bawa aku Tolong DM Iya dong Oke Berikutnya Ewa Besok balik kerja From Bangsat Nak pergi Putrajaya Work and 5.30pm Or 6pm Heard LRT is down Anyone need a ride Balik I can pick up And draw you off Along the way No charge No worries Wow Keren banget No charge No worries Anyone ask From LRT Ampang Park Atau ke LCC Yang nak Carpool Balik ke Sentuh Dan sekitarnya Around 6pm Boleh DM Oke Keren banget Ashraf Coba Ashraf Korang yang selalu naik LRT Dari Seri Rampai Atau Wangsa Maju Tuh Kalau nak Aku hantar Dan ambil pergi Kerja Boleh je Aku tolong Aku boleh hantar pergi ke KLCC Ke KL Sentral ke Aku pun tak kerja sekarang Banyak masa free Jangan risau pasal bayaran Aku kaya free Aku mau Please Padahal Effect ya Dia gak ada kerja I mean like He got nothing to do Bisa tidur dong Di rumah Bisa tidur kopi Di rumah Bisa nonton TV No Ayo Siapa yang bisa Saya bantu Ayo Cung 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 Saya kaya nih Saya kaya Nakanya gak usah bayar Oh my god Aku butuh nih Musta Aku juga mau dong No punk Nebek Nebek Antar jemput gitu ya Yes Antar dan jemput Pelang Baik banget Luar biasa Itu yang penting Yang seperti ini Mungkin orang-orang luar Malaysia Tidak ada sesuatu Wah Tidak Bener Bener Kayak Mustaka impossible Kenapa Karena di tempat kami Gak ada hal seperti itu Kalaupun mungkin Orang ada Mau niatan Seperti itu Mereka akan berpikir 100 kali sebelum Mereka berpikir Untuk orang lain Kenapa Takut Ini ada kriminalitas Mungkin Jadinya Kemudian takut Gimana Gimana Dia gak tau Yang dibonceng Atau dikasih Kumpangan di belakang Siapa Jadi Hal-hal tersebut Menjadikan orang Gak jadi deh Gak usah Gak usah deh Kita main aman aja Main aman aja Benar-benar sekali Itu penting Dan kalian gak rasa Mungkin ya guys Itulah yang membuat kalian tuh Hebat di latar kami Membuat negara kalian tuh Gila-gila Jadi Itu Benar-benar Merasakan kehangatannya ya Misalnya benar-benar Jatrahnya Jatrahnya Itu benar-benar ada Seperti ini loh Mereka jangan risau Gitu loh Yes As long as They have their own people Bener-benar sekali Wah Itu yang bawa kami jealous guys Masya Ini inspirasi-inspirasi ini Bisa kami bawa ke negara kami Dilihat oleh banyak orang lagi Dan Menjadikan kami Bila seperti kalian Amin guys Terima kasih banyak Selamat menikmati